Intro Bikin kontrak pemain sesuka hati jadi penyebab kondisi keuangan Barcelona mengerikan. Perpanjangan kontrak pemain Barcelona yang berantakan dan sembrono saat Josep Maria Bartomeu menjadi presiden ditunding menjadi penyebab kacaunya struktur keuangan Barcelona. Menurut Radio Catalonia, kontrak pemain yang di-ACC alias disetujui oleh mantan presiden Josep Maria Bartomeu melumpuhkan situasi keuangan Barcelona. Kontrak yang ditawarkan kepada pemain saat itu memiliki struktur yang berkembang. Ini menyeratkan bahwa nilai perjanjian mengingat setiap tahun dan upah naik secara bersamaan. Hal tersebut disebut menghancurkan klub secara finansial. Kontrak dengan struktur seperti itu telah ditawarkan kepada semua pemain yang menandatangani perjanjian saat Barcelona masih dipimpin oleh Bartomeu. Terutama di tahun-tahun terakhirnya sebagai presiden dan juga kepada para pemain yang memperbarui kontrak selama periode yang sama. Kontrak ini menjanjikan para pemain hanya gaji nominal di tahun pertama, tetapi gaji yang jauh lebih tinggi dari musim-musim berikutnya. Pemain pertama yang ditandatangani dengan kontrak tersebut adalah Philippe Continho. Seperti pemain lain, gajinya meroket dalam dua tahun terakhir. Frankie De Jong, Samuel Umtiti, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Roberto, dan Sergio Busquets. Juga pemain yang diikat kontrak dengan skema yang sama. Peningkatan pendapatan yang dijanjikan di tahun-tahun berikutnya dilaporkan setinggi 40-50 persen, angka yang sulit dipercaya. Bonus ini biasanya dalam bentuk bonus loyalitas yang membuat anggota Dewan Klub Barcelona kelimpungan. Situasi keuangan klub sudah dalam posisi yang sangat mengerikan karena hal tersebut. John Laporta yang menggantikan Bartomeu sebagai presiden akhirnya memutuskan memotong upah dengan nilai yang sama pada pemain Barcelona dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan kapten dan kemudian dengan pemain lain. Barcelona pertimbangkan pinjam Raheem Sterling di Bursa Tracer Januari 2022. Spekulasi terkait masa depan Raheem Sterling menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang musim panas 2021. Tak sedikit, dia memprediksi jika pemain asal Inggris itu bakal hengkang dari Manchester City. Pusat cukup sering menepati bangku cadangan. Situasi bertambah panas setelah pihak klub belum juga mengajukan tawaran kontrak anyar. Padahal masa baktinya di ETH Stadium akan selesai pada tahun 2023. Walau akhirnya Sterling memutuskan untuk bertahan. Hal tersebut tak lantas membuat rumor kepindahannya meredah. Kini menurut aporan terbaru dari sport Inggris, Barcelona sudah berencana untuk meminjam sang pemain di Bursa Tracer Januari 2022 mendatang. Peluang untuk melihat Sterling merapat ke Kemno sepertinya juga bukan hal yang mustahil. Pemen asal Inggris itu juga dikabarkan sama sekali tak menutup kemungkinan untuk mengadu nasib di Spanyol dan kembali berundi di rekan setimnya Sergio Aguero. Rem Sterling memulai bergabung dengan Manchester City pada tahun 2015. Enak musim membelat The Citizen. Dirinya sudah tampil dalam 297 pertandingan dengan koleksi 115 gol. Dan 88 asis sekaligus membantu klubnya memenangkan 11 gelar bergensi. Samuel Umtiti Absen Dalam Sesi Latihan Barcelona Jumat 18 September 2021 Samuel Umtiti adalah pemain utama yang absen dari sesi latihan Barcelona pada hari Jumat 18 September 2021. Umtiti sudah siap bertahan di Kemno dan dirinya bahkan siap supaya gajinya dipotong oleh pihak Barcelona. Squad Barcelona telah berlatih pada Jumat pagi setelah menikmati hari istirahat pada hari Kamis setelah mereka menantikan pertemuan La Liga setandar mereka dengan Granada pada Senin malam. Ronald Koeman harus menunggu evaluasi Umtiti karena Barcelona ingin ketersediaannya untuk pemain Perancis itu. Tidak ada kabar buruk lainnya di antara kelompok itu. Sementara itu Ansufati melanjutkan pemulihannya dari cedera meskipun ia tidak akan cukup fit untuk pertandingan melawan Granada. Sementara itu Barcelona kehilangan Pedri, Jordi Alba, Martin Bardoet, Osman Dembele, Sergio Aguero, dan juga Fatih. Barcelona memang akhir-akhir ini mengalami kesulitan finansial dikutip dari marka back tengah asal Perancis tersebut sangat menyadari kondisi klub. Umtiti dengan berani dan memakai akal sehatnya sembari memutuskan untuk menerima pengeluaran gaji. Umtiti juga sejauh ini adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barcelona. Meski jarang diturunkan dalam beberapa tahun terakhir dan kerap cedera, tidak hanya itu Umtiti masih ingin menunjukkan penampilannya bagi Barcelona. Ia masih menunjukkan dirinya bahwa sosoknya akan bangkit dengan penampilan yang lebih segar. Tiga kesalahan dari strategi Ronald Comen di Barcelona Ronald Comen kini dalam posisi terancang pemecatan ini pernah dialami Jose Mourinho ketika masih sebagai pelatih Real Madrid. Untuk Barcelona, bermain bertahan bukanlah ide yang tepat karena itu wajar jika kemudian belakang Ronald Comen jadi sorotan. Setelah kekalahan dari Bayern Mujen 0-3 di ajang Liga Champions 2021-2022 ini, nasib Ronald Comen sebagai pelatih dipertanyakan. Pria asal Belanda ini diakini tidak akan bertahan lama, kecuali Ronald Comen mampu memperbaiki kesalahannya. Ronald Comen membuat Barcelona, tim besar justru terlihat seperti sebuah tim yang kecil. Cukup dengan melihat kekalahan dari Bayern Mujen, ada setidaknya empat kesalahan yang dilakukan Ronald Comen. Berikut analisis tiga kesalahan Barcelona saat menghadapi Bayern Mujen. Pola Tiga Back Dalam pertandingan tersebut, Ronald Comen menempatkan trio Ronald Araujo, Gerard Pique, dan Eric Garcia dipertahanan. Hanya dia menempatkan Sergio Roberto dan Jordi Alba sebagai back sayap, Barcelona tidak terbiasa bermain dengan tiga back. Bahkan dengan tambahan dua back sayap tersebut, Barcelona justru menjadi bermain dengan lima back atau 5-3-2, bukannya 3-5-2. Dari statistik, menurut harian Barcelona Sport, Eric Garcia melepaskan 62 operan dan Gerard Pique 61 operan. Keduanya menjadi pemain yang paling banyak merebut atau membendung bola dari pergerakan lawan. Ya, dari statistik pula memperlihatkan bahwa penguasaan bola kedua tim Imbang 50-50, meski demikian mereka melakukannya lebih banyak di daerah sendiri. Umpan-umpan panjang Barcelona bermain dengan operan-operan panjang atau long ball saat menghadapi Bayern Mujen. Total ada 33 kali operan panjang dalam permainan Barcelona. Marcel Detersteigen 14 kali, Ronald Araujo 6 kali melakukan operan panjang, Gerard Pique 4 kali, Eric Garcia 3 kali, Jordi Alba 2 kali. Sedangkan Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gavi, dan Alejandro Balde. Masing-masing satu kali, Barcelona bermain menggunakan cara tersebut dengan target ke arah pemain baru mereka, yaitu Luke de Jong. Alternatif lini depan. Menghadapi Bayern Mujen, Barcelona bermain dengan dua pemain depan forward. Ronald Koeman menempatkan Luke de Jong dan Memphis Depay. Keputusan tersebut tampaknya, karena Ronald Koeman melihat tidak ada pilihan lain. Sejatinya, Ronald Koeman dapat memanfaatkan Yusuf Demir. Meski demikian, Ronald Koeman memiliki skenario Yusuf Demir akan dimanfaatkannya, sebagai pemain yang masuk dari bangku cadangan dan mengubah situasi. Dengan situasi tersebut, jika memang Barcelona tidak memiliki pilihan lagi untuk lini depan, Ronald Koeman idealnya bermain tanpa penyerang murni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!